Pemirsa Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Aceh menggelar rapat teknis dan sosialisasi program pelestarian nilai budaya di Aceh dan Sumatera Utara. Kegiatan dibuka dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, Saminan Ismail, mewakili wali kota di Hotel Hermes. Wali kota Banda Aceh, Aminullah Husman, dalam sambutan tertulis membuka kegiatan ini yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banda Aceh, Saminan Ismail, menyampaikan kegiatan rapat teknis dan sosialisasi ini memiliki arti penting dan bermakna strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan. Pemerintah kota Banda Aceh berkomitmen mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, peduli terhadap perlindungan kebudayaan sebagai identitas bangsa, khususnya dalam menghadapi globalisasi. Pemerintah kota Banda Aceh hari ini sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh pihak BPNB ini, bahwa pemerintah Banda Aceh menyambut positif dan globalisasi yang sangat tinggi terhadap kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan tentang budaya Aceh yang selama ini mungkin kita-kita semuanya ada yang kita lupakan. Untuk itu, agenda yang telah dibuat ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan kepada Dinas-Dinas yang ada di kompeten kota Aceh maupun yang ada di Sumatera. Atas nama wali kota, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada penelitian yang telah melakukan kegiatan ini karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua budaya Aceh dan termasuk komunitas Aceh yang ada di Banda Aceh. Kepala BPNB Aceh, Irini Dewiwanti menyampaikan kegiatan ini sebagai bentuk upaya balai pelestarian nilai budaya Aceh mengoptimalkan konsolidasi dan pelibatan pemerintah keupatan kota serta pegiat budaya supaya bekerjasama dan bersinergi dalam pemajuan kebudayaan dalam masa pandemi COVID-19. Dari kegiatan ini diharapkan akan lahir program-program baru dan strategis dalam pemajuan kebudayaan di daerah untuk dapat meningkatkan integritas dan kualitas kerjasama pemajuan kebudayaan. Rapat teknis dan sosialisasi yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini akan berlangsung sejak 4 hingga 6 Maret 2021 diikuti 95 peserta yang merupakan mitra kerja BPNB Aceh dalam bidang kebudayaan berasal dari Dinas Kebudayaan Provinsi Aceh, Keupatan Kota, serta Pegiat Budaya di Aceh dan Sumatera Utara. Balai Pelistarian Nilai Budaya BPNB merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.